Intro Indonesia Indonesia Tanah airku Tanah tu padaku Disanalah Aku berdiri Jadi pandu Ibuku Indonesia Kebangsaanku Masalah Tanah airku Barilah kita Bersatu Indonesia Bersatu Hiduplah Tanahku Hiduplah diriku Bersaku Rakyatku Semuanya Haji Bersatu Bersatu Indonesia Raya Indonesia Raya 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 Indonesia Raya 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 Indonesia Raya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inflasi Kaltara terkendali dengan baik. Terima kasih. 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 ikan menggunakan bahan peledak dan penggunaan bahan beracun yang dapat merusak ekosistem sungai dan laut. Sekretaris Provinsi Kaltara Suryansyah mengatakan peluncuran sigap laut sebagai upaya dalam mencegah destruktif fishing. Sebab sumber daya kelautan dan perikanan merupakan sektor yang diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian di Kaltara. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kaltara Ruki Syahyadin menyampaikan kasus destruktif fishing masih ditemukan di perairan Kaltara. Untuk mencegah hal itu terjadi, pihaknya melakukan penyuluhan di tingkat sekolah, masyarakat termasuk melakukan patroli wilayah perairan Kaltara. Ruki mengungkapkan Kaltara memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan laut agar bisa meningkatkan perekonomian nelayan di Kaltara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Korem 092 Maha Rajalila bersama pihak kepolisian dan Dinas Kebersihan Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan bersih-bersih di Pasar Induk Tanjung Selor. Kegiatan ini sebagai bentuk edukasi kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan di lingkungan Pasar Induk. Kelatusan personil TNI Polri dan petugas Dinas Kebersihan Kabupaten Bulungan melaksanakan kegiatan bersih-bersih di area Pasar Induk Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini sebagai upaya mengedukasi pedagang di Pasar Induk Tanjung Selor agar tetap menjaga kebersihan. Kepala Staf Korem Kasrem 092 Maha Rajalila, Kolonel Infantri Uten Simbolon mengatakan Pasar Induk Tanjung Selor dipilih sebagai lokasi kegiatan bersih-bersih lantaran pasar terbesar di Kabupaten Bulungan ini selalu ramai dikunjungi masyarakat. Lingkungan pasar yang bersih diperlukan agar masyarakat yang berkunjung merasa nyaman. Hal ini akan membuat pasar ramai dikunjungi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan para pedagang. Kenapa dipilih alasannya? Karena ini objek vital. Artinya vital karena di sini semua masalah kehidupan yang ada di warga kan dibandang di sini. Dan ini pasar ini yang terbesar. Kebetulan ini vital, ya kita bantulah kebersihan. Samping itu memotivasi juga para pedagang pasar supaya selalu hidup bersih di pasar karena banyak orang yang datang. Dalam kegiatan ini sekitar 300 personil dari TNI Polri dan Dinas Kebersihan Kabupaten Bulungan diterjunkan untuk membersihkan pasar induk Tanjung Selor. Mohd Aras dari Bulungan, laporkan. Saudara, informasi dari persiapan pemilu 2024 di Kalimantan Utara kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Ya, saudara, keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Bulungan masih sangat minim. Untuk itu suara perempuan diharapkan turut berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu 2024 guna mewujudkan keseimbangan dalam demokrasi. Hangout Community bersama komunitas perempuan muda di Kalimantan Utara menyelenggarakan dialog bersama mendorong suara perempuan untuk memiliki kesempatan berpartisipasi dalam dunia politik. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Bulungan, Lili Suryadi, mengatakan jumlah pemilih perempuan dalam daftar pemilih tetap DPT Bulungan di Pemilu 2024 hampir sama dengan jumlah pemilih laki-laki. Karena itu, secara otomatis suara perempuan pasti akan sangat berpengaruh dalam pemilu. Adapun jumlah pemilih perempuan di Bulungan mencapai 53.490 orang, dari total DPT sebajak 112.128 orang. Sementara untuk pemilih laki-laki berjumlah 58.638 orang. Oleh karena itu, perempuan di rumah tangga, di rumah, itu tentu harus bisa menentukan pilihannya. Oleh karena itu, dia harus bisa melihat dan mengetahui visi-visi di semua calon. Paling tidak karena DPT perempuan itu juga hampir sama dengan laki-laki, jadi sehingga suara mereka itu sangat berpengaruh dalam proses pemilih 2024. Khususnya di Kapol Tenggungan. Karena perbedaannya di bawah 10 persen. Hampir sekitar 2-3 persen saja dari jumlah DPT yang ada. Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani berharap, agar faktor-faktor yang menghampat peluang gerak perempuan dapat diatasi, sehingga peluang keterwakilan perempuan di kursi legislatif semakin terbuka. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Usai jeda berikut, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami, Kalimantan Utara hari ini. Segera kembali. Siapa nih yang seneng jalan-jalan di sini? Program ini cocok banget nih buat kalian. Saksikan Jalan-Jalan, mengulas tempat wisata yang menarik kekinian. Dengan berbagai budaya lokal, yang pastinya seru banget. Apalagi ditemenin sama para hos kece kita. Saksikan Jalan-Jalan, setiap Selasa, pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Kalimantan Utara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Utara hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dalam segmen Lintas Borneo. Lintas Borneo awali dari Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten dan kota sekal tim tahun 2024. Penetapan UMK ini dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi para bupati dan wali kota, saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang penetapan upah minimum kabupaten-kota sekalimantan timur tahun 2024, serta keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan upah minimum kabupaten-kota. Pejabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengatakan penyesuaian upah minimum kabupaten dan kota ini juga mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UMK ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, namun memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan, dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum. Secara rinci upah minimum kabupaten dan kota yang ditetapkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti UMK Kota Samarinda dan Balikpapan. Rp. 497.124,13 atau nilai ini naik sebesar 5,04 persen daripada upah minimum kota Masar Samarinda tahun 2023. 595 rupiah, atau naik sebesar 4,55 persen daripada upah minimum kota Balikpapan tahun 2023. Kepala Disnaker Transkaltim Rozani Erawadi menjelaskan upah minimum kabupaten dan kota yang telah ditentukan merupakan upah minimum kabupaten dan kota yang harus menjadi pedoman oleh semua perusahaan di Kaltim. Rozani menambahkan, nilai UMK ini lebih tinggi dari upah minimum provinsi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh PJ Gubernur Kaltim. Yang harus diperdukannya oleh setiap perusahaan. Karena berdasar perhitungan kita, penyusunan UMK Kabupaten dan Kota ini memang lebih tinggi penetapannya oleh Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota dan kursus rekomendasi Bupati Wali Kota. Apabila nilainya lebih tinggi setelah perhitungan, maka harus ditetapkan. Sehingga yang dibayarkan adalah UMK-nya. Nah tentu pemerintah bersama-sama dengan Kabupaten dan Kota akan mewajibkan dan akan memantau pelaksanaannya dan tentu saja apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan penetapan UMK ini terdua akan ada pemindahan sebagaimana. Son A, Rozani menegaskan bahwa patokan upah ini hanya bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk masa kerja lebih dari satu tahun disesuaikan dengan struktur dan skala upah masing-masing perusahaan. Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2024 mendatang. Bahujan Gizam dari Samarinda melaporkan. Kejaksaan Negeri Berau berhasil menangkap beronan tindak pidana korupsi senilai ratusan juta rupiah Ruben Tumade. Ruben Tumade terjerat kasus korupsi dalam pembangunan pemukiman transmigrasi di Sambaliung, Kabupaten Berau. Inilah beberapa dokumentasi saat penangkapan Ruben Tumade terpidana tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Berau yang masuk daftar pencarian orang sejak 2010 lalu. Ruben tertangkap di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta beberapa waktu lalu. Pelaksana harian Kajari Berau Luki Kosasih Wibowo mengatakan terpidana terjerat kasus korupsi dalam proyek pembangunan permukiman transmigrasi di Kampung Sukan Tengah, Sambaliung, Berau pada APBN tahun 2006. Namun oleh Ruben dan rekannya, kegiatan itu tidak dikerjakan yang menyebabkan kerugian negara senilai 268 juta rupiah. Pembangunan pemukiman transmigrasi pada kegiatan pembinaan, kegiatan pemukiman dan pendapatan transmigrasi atau PEPAT di lokasi Sukan Tengah, Sb3 dan Sb4, 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 Kampungan, Tepatah Sabaliung, Oktober Rupiah, Tahun 2006 tidak dikerjakan kegiatan pembuatan rumah transmigrasi. Setelah dijemput dan dibawa ke Berau, terpidana Ruben Tumade akan menjalani masa hukuman di rutan kelas 2B Tanjung Redap. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Ya saudara, akibat memindahkan bahan bakar minyak jenis Pertalite ke Jerigen, 3 Ruko Sembako, 1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 di Kota Samarinda, hangus terbakar. Inilah video amatir warga yang merekam 1 unit mobil, Pertamini dan Ruko saat terbakar di Jalan Wahid Hashim II, Samarinda Utara tadi siang. Api dengan cepat membesar hingga membakar 3 rumah toko atau Ruko di lokasi ini. Menurut keterangan warga sekitar, api muncul pada saat pemilik Ruko sedang memindahkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite ke Jerigen. Saat memindahkan BBM, pemilik Ruko terlihat sedang menghisap sebatang rokok. Api langsung menyambar BBM, membakar mobil serta merambat ke dispenser Pertamini hingga meluas dan membakar Ruko. Dari CCB itu kenapa gitu baru saya keluar, tapi ini tiba-tiba langsung nyambar, langsung anak-anak saya bawa keluar. Itu pun hampir nggak bisa keluar saya. Oh jadi ibu di dalam semua, keluarga di dalam semua? Bapaknya aja yang di luar tadi. Tempat keluar kenapa, terus ambil kunci mobil, langsung. Kalau nggak kan tambah selet, terus disusukan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda dan Relawan dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian, setelah menghanguskan tiga Ruko, satu unit kendaraan roda empat, dan dua unit kendaraan roda dua. Petugas kepolisian kemudian melakukan pemasangan garis polisi untuk melakukan olah tempat kejadian berkara, guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Terima kasih telah menonton! Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama untuk hari ini. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kalimantan Utara selama tribulan ketiga tahun 2023 tumbuh positif dan menjadi tertinggi kedua di wilayah Kalimantan. Hal itu juga berdampak baik pada perkembangan inflasi Kaltara yang tercatat pada angka 2,21 persen. Korem 092 Maharaja Lila bersama pihak kepolisian dan dinas kebersihan Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan bersih-bersih di Pasar Induk Tanjung Selor. Kegiatan ini sebagai bentuk edukasi kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan di lingkungan Pasar Induk. Ya saudara, ringkasan berita utama tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Kalimantan Utara hari ini. Saya Tude Stefan, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kalimantan Utara hari ini akan kembali esok hari. Salam Damai Benuanta, Kaltara di Hati, dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.